balik lagi sama aku adepriana dan video kali ini adalah kita akan membahas satu buah headphone in ear, bukan in ear, over ear headphone yang dikirimkan oleh jt, terima kasih teman-teman jt indonesia jadi ini adalah sebuah headphone wireless bluetooth jt06 extreme ya dan ini adalah barangnya, waduh extreme bro jadi kita kedapatan barang dari jt, kita buka aja, kita belum unbox ya kita unbox sekarang, dan ini adalah headset, ini wireless ya, headset wireless jt06 extreme fill the bus to the maximum, bismillah iya, nah, dari packagingnya sih lumayan sleek ya ini gak ada apa-apa lagi sih di belakang, sleek artinya minimalis oke, kita buka dari sini, kita lihat tuh wow, 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 wow dikasih kaya kertas lagi disini wait, dilihat sekilas ini feels , kelihatannya premium ya kita buka, ini kita ambil, kita sisihkan dulu, kita lihat di dalamnya ada apa lagi secara ini sih gak ada apa-apa ya mungkin di bawahnya ada oke ada dan disini ada manual petunjuk pengguna dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia terus wow ini yang jarang kartu garansi, jadi mungkin buat teman-teman yang beli produk tapi gak ada kartu garansinya ya kalau rusak kan sayang aja ya dan ini ternyata ada kartu garansi dan bisa diklaim untuk produknya tapi dia tidak termasuk aksesoris pendukung oke ini kartu garansi dan ada kabel 3,5 atau 3,5 gold plated 2 pin dan kabel micro USB buat ngecharge si headphone nya itu sendiri, oke jadi di dalam produk penjualannya ada dua kabel manual book kartu garansi dan si unitnya sendiri oke kita bahas dari sisi unitnya kita lihat nah ini dia waduh buildnya tuh buat aku sih buildnya agak disayangkan ya karena dia plastik key banget buat aku pribadi walaupun dia sudah bisa ditekuk kayak gini ya ini bikin jadi lebih terkesan premium dan warnanya tuh gold gak tau yang dikirim sama jt gold terima kasih ini kayak kesannya lebih jauh lebih mahal daripada kalau yang warna silur versi menurut aku kalau warna silver tuh menurut aku jadi lebih kesannya biasa aja gitu gak se premium ini dan ini kita bisa lipat nah itu doang terus bisa di extend gak nih bisa di extend oke bisa di extend kanan kiri bisa di extend dan tombol yang dikasih ada beberapa nanti kita akan coba ini ada mau kebalik ya M manual terus ada buat volume up volume down play pause sama nyalain disini ada slot micro sd kelihatan ya slot micro sd dan ini adalah 3,5 jacknya auxportnya dan ini adalah buat charging dan kayaknya ini mikrofonnya deh yang bulut kecil ini oke kita akan coba charge sebentar dan kita lihat kita cari tau bagaimana kualitas suara nah setelah kalian lihat unboxingnya tadi sebenarnya jt06 extreme ini udah aku tes untuk beberapa situasi dan kondisi terutama dari sisi bluetoothnya nah apa aja tapi sebelum kita bahas dari sisi sound qualitynya kita akan bahas dari build qualitynya dulu nah kalau kalian lihat sebenarnya disini aku udah pernah aku bahas pada saat unboxing tadi build qualitynya lumayan plastiki dan ini plastiknya plastik doff ya bukan plastik yang glossy jadi kalau plastik doff gini kalau aku tangannya agak berminyak dia tuh ngecap banget disini disini kelihatan banget dan juga eventually suatu saat nanti ketika dia sudah mulai berumur dia akan sedikit pocel-pocal kalau emang banyak terbentur benda-benda keras jadi ini salah satu downside dari sisi plastiknya ini dan kalau dilihat disini grillnya lumayan cakep banget buat aku sih grill di sampingnya ini lumayan cakep cakep banget buat aku pribadi jadi ini warnanya juga finishing gold aku suka banget jadi di tiga varian ada yang warna silver ada yang hitam dan yang gold nah kebetulan dikirim ke aku warnanya gold dan ini buat aku pribadi pas banget gold dibalut dengan warna hitam itu sebenernya udah baduan yang ciamik dan goldnya ini juga memang gold plastik bukan metal jadi juga button-nya juga semua plastik suaranya juga plastik semuanya dan memang build quality-nya bisa dibilang cukup lah ya bukan yang bagus-bagus banget karena ini bukan yang high-end level headphone yang low-end bisa dibilang dan tapi yang bikin aku kagum sebenarnya karena dia kan ini modenya mode wire aku lagi colok ke laptop tapi udah bisa bikin mode wireless yang aku sudah bahas di unboxing tadi sebenarnya jadi yang aku bikin kagum adalah dia bisa di lipat tinggin ini ini jadi kalau masuk tas itu sebenarnya gak gak gede-gede banget si headphone ini menempati ruang di tas kalian jadi bisa disipat seperti ini supaya lebih ringkas mau kalian pakai yang light dulu atau yang light dulu it's up to you semuanya dua-duanya bisa applicable dan kalau digini-giniin tuh lumayan ya sturdy sih walaupun memang dia plastik jangan terlalu keras terbisa copot bantalan atasnya empuk banget dan foam busanya juga dibalut dengan sintetis kulit sintetis jadi gak yang gak yang plastik banget gitu atau karet banget dan juga foamnya surprisingly ternyata foamnya itu lumayan empuk dan ketika aku pakai lama-lama di kuping itu gak terlalu bikin biasanya kalau yang foamnya jelek itu bikin kuping jadi panas ini gak terlalu panas tapi ya cuma batas ini aku selalu pakai di batas extend maksimal karena lumayan besar kepala aku lumayan besar dan sebenarnya dia gak nutupin over ear banget kalau kalian lihat di kuping masih ada kayak sisa-sisa gitu sedikit tapi ya cukup nyaman dengan harga yang ditawarkan dan ini adalah salah satu menurut aku sih enak lah jadi cukup nyaman dari build quality si ini juga masih sama foamnya yang sama yang di atas jadi gak terlalu keras juga gak terlalu empuk tapi cukup tapi ya kalau kalian lihat disini banyak sekali bahan plastik yang sangat noticeable kalau buat kalian yang bener-bener anaknya rinci banget sangat noticeable banyak bahan plastiknya tapi aku yakin JT juga bikin ini bukan tanpa pertimbangan karena memang harga yang ditawarkan cukup realistis nah itu dari sisi build quality nah kalau dari sisi sound sebenarnya soundnya JT ini emang dimaksimalkan untuk bass sound cuma bass sound itu kan aku sih bukan yang prefer untuk pake yang bass sound karena waktu itu aku juga nge-review Fiata Airboom itu gak enak sih sangat tidak enak gitu kalau denger suaranya terlalu neken banget dan ini kondisinya tidak jauh berbeda dari Fiata Airboom tadi cuma lebih terasa ringan karena dia overhear kalau in-ear kan bass itu kerasa banget ya kalau ini kan overhear jadi bassnya memang kerasa memang terasa lebih keras dan lebih tajam tapi daripada headphone yang lain tapi ya tidak tidak mengurangi treble-nya jadi ya memang bisa dibilang dia memang gak balance dia lebih ke arah bass banget tapi ya aku coba tes dengan lagu bad guy-nya si Billy Ellis itu suaranya deng-deng banget gitu keras banget tapi gak mengurangi treble jadi gitu nah secara sound quality aku bisa bilang ini cukup artinya di atas jelek dan di atas di atasnya cukup jelek apa sih jadi bukan suara yang bisa dibilang bagus tapi di bawah bagus tapi di atas jelek ya cukup makanya aku bilang nah jadi kategorinya cukup dan juga yang aku sebenarnya senang dari headphone ini ketika kita pakai sebagai wireless headphone dia sebenarnya bisa mengambil suara cukup bagus ketika kita melakukan phone call nah phone call itu kan pasti ada suara dari lawan bicara ya nah suara dari lawan bicara itu masuk melalui kita ada disini ada mic-nya dan mic-nya adalah onboard disini tanpa harus kalian colok si 3,5 jack-nya ini jadi otomatis kalian bisa ngomong tanpa harus mencolokkan ini dan sebenarnya ada fitur wireless ada fitur FM radio juga nah fitur FM radio itu buat aku sih bonus feature cuman disini dia biasanya harus menggunakan kabel karena kabel itu sebagai kayak antena untuk FM radio tapi disini dia tanpa pakai kabel dia sudah bisa mereceive FM radio walaupun kita gak tau ya kita lagi dengerin stasiun radio apa karena gak gak ada tulisan sama sekali gitu kalian lagi di frekuensi berapa dan harus dan dimana gitu jadi mau scroll through beberapa session radio juga agak susah sih gitu nah itu dari sisi sound quality untuk suara sedangkan aku juga tes untuk dengerin youtube nah untuk dengerin youtube itu ada beberapa kendala yang aku alamin yang pertama dia ada sedikit sedikit banget delay aku gak tau apakah bisa di playable ketika untuk main game apa enggak tapi aku juga belum tes untuk main game bisa playable apa enggak tapi kalau untuk nonton youtube dia ada delay nya walaupun gak banyak nah klaimnya adalah bluetooth 5.0 jadi buat nonton video yang gak terlalu banyak talking head dan gak perlu banyak denger suara dan mulut yang sinkron sih it's okay but kalau kalian nonton yang talking head ataupun ada beberapa beats of piece yang harus kalian dengerin secara detail mungkin ada beberapa yang miss tapi ya ada solusinya solusinya kalian pake ini yang wired yang wired tidak ada delay sama sekali jadi kalian colok headphone satu lagi colok handphone that's it intinya sih kayak gitu nah secara noise cancellation sendiri memang tidak ada active noise cancellation tapi ketika kalian pake over ear seperti ini itu suaranya sudah cukup teredam dengan cukup bukan dengan baik dengan cukup karena aku juga selalu pernah nyoba dengan beberapa over ear headphone ada yang Bose QC35 itu jauh banget dari ini ya memang harga juga jauh banget misalnya 1 per 10 kali lipatnya ini dibandingkan Bose but suara yang dihasilkan atau noise cancellation yang dipunyai oleh si JT06 ini bisa dibilang cukup kalau kalian sedang social distancing jadi kalian mau di kamar doang gak mau dengerin apa-apa ataupun ya intinya kalian pengen menyendiri ini jenis cukup dengan harga yang ditawarkan sangat cukup sekali apalagi yang dipahas ya jadi itu aja mungkin dari sisi sound quality memang bukan yang terbaik tapi aku bisa bilang ini cukup bagus dan koneksi tidak ada masalah sama sekali dengan handphone cukup mudah pairingnya dan juga setelah dites beberapa meter dia masih terdengar cukup bagus tadi juga udah dites untuk call gimana hasilnya juga cukup bagus jadi kesimpulannya adalah inilah headphone wireless bluetooth yang cukup tidak lebih tidak kurang cukup buat kalian yang sedang mencari-cari dimana mid headphone yang kalian pengen purchase dalam waktu dekat kalian bisa cari di e-commerce kesayangan kalian dan harganya bervariasi mungkin aku juga gak tau sekarang berapa harganya persisnya mungkin kalian bisa cek di webnya JT secara official dan itu aja mungkin dari aku terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax